Nah, kan ada tuh teman-teman ya Nah, coba mode performa di game turbo ya Oke, kita langsung aja geser Dia akan langsung muncul seperti ini ya Tapi kalau kita coba lihat secara gameplay Nggak harus sekurat sama dengan FPS Tapi ini lancar ya Tuh Ini lancar cuy Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Nah, teman-teman di video kali ini Di sini saya memberikan informasi Ada update terbaru di bulan September ini Terkait game booster ataupun security Xiaomi cuy Cuman seperti biasa Ini masih rilis di China sana ya Jadi di sini kita akan coba Siapa tahu ya bisa jalan untuk security-nya Nah, makanya di sini teman-teman jangan dulu install Sebaiknya simak dulu video ini ya Oke, takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Seperti kasus di video-video saya sebelumnya Ketika coba review security versi China Eh, malah resa-resa sendiri cuy ya Oke, langsung aja di sini kita coba lihat dulu Yang saat ini saya pakai Ini versi security-nya itu di versi berapa nih 8.2 titik Eh, sorry 8.1.2 ya 8.1.2 ekor 1.1 Oke cuy ya Nah, di sini kita langsung saja coba Teman-teman Nanti kita update ya Dari versi ini ke versi terbarunya Nah, oke Kita akan coba update dulu nih Dia bisa berhasil terinstall atau tidak cuy Nah, teman-teman di sini sedang saya coba update Dan dia bisa terinstall Kita, oh kan muncul seperti ini cuy Batal dulu Ini selesai Kita keluar Kita coba lihat dulu Masuk ke dalam security-nya Kemudian ke bagian info aplikasi Dan di sini ke deteksinya Di 8.2.1 ya Oke Tadi kan 8.1.2 Sekarang udah 8.2.1 ekor 01 Tapi di sini nggak restart nih cuy Nggak ngerestart sendiri ya Oke Langsung aja di sini kita coba Masuk ke dalam game booster-nya Pasti kereset untuk GPU setting-nya teman-teman Tapi kita coba lihat aja Tapi untuk game-gamenya dia nggak kereset ya Oke Kemudian untuk setting-nya kita coba lihat dulu Setting-nya seperti ini ya Jadi dia langsung masuk ke sini setting-nya Tidak dari game booster-nya Oke, nggak apa-apa Langsung aja kita coba mainkan game ini aja nih Kita coba masuk ke Metal Slug ya Kita coba lihat dulu nih Dia keluar nggak untuk bila sisinya Oke Dia nggak keluar ya untuk bila sisinya ya Atau nggak ada notifikasi gimana gitu teman-teman Oke, sepertinya ada update nih Kalau udah ada update ya Kita ganti aja gamenya ya Kalau lama ya Oke, sepertinya di sini dia nggak keluar Untuk bila sisinya Oke Bentar teman-teman ya Kita keluar dulu Kita coba lagi lihat versinya Ini terkadang dia ini suka apa namanya Suka pindah sendiri versinya cuy Kalau misalkan dia nggak support Itu untuk meminimalisir resa-resa sendiri ya Kita coba lihat dulu nih Masuk Security Kita coba info aplikasi Oh, nggak cuy Nggak, nggak, nggak ya Nggak ya Teman-teman lihat ya 8.2.1 Dia nggak nih Nah, kita coba lihat nanti performanya seperti apa Langsung aja kita tes di Genshin Impact lah ya Jangan di Metal Slug teman-teman ya Kita coba lihat nanti performanya Dia nge-limit performa atau tidak teman-teman Oke Di sini untuk Ini saya coba perlihatkan dulu nih Soalnya suka banyak yang bertanya Bang, untuk Joyose-nya versi berapa? Untuk plugin layan-nya versi berapa? Oke, di sini kita coba lihat dulu Untuk Joyose Saya sendiri juga lupa ini Joyose saya gunakan yang 85 ya Nah, yang ekor 85 teman-teman Sorry, ini fokusnya agak susah nih Nah, ekor 85 Kemudian untuk plugin-nya Plugin saya pakai yang ini cuy Yang 47 ya Ekor 47 nih Untuk plugin-nya Oke Tuh Yang 47 Nah, langsung aja di sini saya aktifin dulu Power Monitor-nya bentar ya Nanti kita langsung aja lah masuk ke dalam gameplay Daripada Genshin Impact Biar tidak lama cuy Oke Oke guys, di sini kita sudah masuk di dalam gamenya ya Genshin Impact Dan teman-teman bisa lihat sendiri di sini Untuk FPS Kita kedeteksi di 36 FPS ya Dan di sini juga Untuk bila sisi dari game booster-nya Dia nggak keluar ya Tapi yang pasti di sini udah ada kemajuan teman-teman ya Sebelumnya kita coba tes versi Cina Itu suka ngerestart-restart sendiri Tapi di sini nggak nih Tapi nggak tahu nih Spesifik di Poco X3 Pro Seperti ini performenya cuy Nggak tahu kalau misalkan di smartphone yang lain ya Belum saya coba tes nih Gitu ya Nah, seperti ini untuk performenya Saya coba lihat dulu ke pengaturan Perasaan di sini saya nggak pakai settingan tinggi deh Menengah kalau nggak salah ya Iya, menengah Itu teman-teman Di sini juga saya sudah setting di 60 FPS Dan ketika masuk sini juga Dia cuma di 30-an FPS cuy 38 Harusnya di sini dia sudah bisa masuk ke 60 FPS ya Nah, seperti itulah ya teman-teman ya Jadi nggak recommended cuy Nggak recommended untuk security-nya Tapi terserah teman-teman Saya mau dicoba silahkan ya Gitu Yang pasti seperti ini performenya Tapi kalau kita coba lihat secara gameplay Nggak harus akurat sama dengan FPS Tapi ini lancar ya Tuh Ini lancar cuy Asli Tuh Nggak sama dengan FPS-nya gitu Ini kalau Ini sih kayaknya FPS-nya di 50-an nih Ya Atau mungkin si Power Monitor-nya kacau ini cuy Seperti itulah Ya, aman di sini Tuh Ya Aman Nggak ada frame ataupun gimana gitu Aman di sini Oke Nah, begitu teman-teman ya Jadi untuk security kali ini Ya seperti inilah Nah Sekarang kita akan coba Downgrade teman-teman ya Untuk security-nya Ini kita keluar aja dulu Langsung aja di sini kita masuk Ke security-nya yang tadi ya Oke, saya akan coba downgrade Langsung saja Batal Uninstall update ya Kita uninstall update Dan di sini Dia keamanannya Langsung Ke versi 7.8.0 Ekor 1.2 Ya, ini sudah default Kita coba langsung masuk lagi ke dalam game Oke Tetap ya Jadi harus dimuat ulang untuk gamenya Jadi kalau misalkan kita langsung seperti ini Dia nggak bakalan bisa Kecuali kita masuk dulu ke game boosternya Seperti ini Dia pasti akan hilang Masukkan dulu gamenya ya Genshin Oke, kita klik Kemudian kita back Nah, kemudian kita masuk lewat sini Nah Kan ada tuh teman-teman ya Nah, coba mode performa di game turbo Ya Oke, kita langsung aja geser Dia akan langsung muncul seperti ini ya Teman-teman Jadi bisa dilihat Kita coba percepat deh Kita gunakan mode performance Dan di sini untuk Voting window juga bisa Google Chrome juga bisa cuy Mantep tuh Bisa ya Google Chrome Tapi di sini untuk FPS seperti ini ya Nah Sekarang justru setelah kita coba Pindah Ataupun kita downgrade Untuk security dari tadi ya Yang versi Cina Yang terbaru Malah sekarang Kerasa nggak smooth cuy Tuh Malah semutan yang tadi gitu loh Saya juga heran di sini Aneh ini Nah Malah di sini Ini sesuai memang Ini 30 fps Tapi kalau tadi tuh Nggak sesuai Kalau tadi tuh enak cuy Tuh Malah ada frame 18 Kalau tadi enggak Ya seperti itulah ya Jadi perlu dicoba memang Dan saya juga sih Nggak recommended sih Kalau yang 7.8.0 ini Sebaiknya pakai yang 8.1.2 Ekor 1.1 cuy Mending pakai yang itu Itu udah enak Stabil dan yang terbaru juga ya Kalau yang ini ya Seperti ini Dia juga memang keluar sih Untuk Fitur-fitur yang lainnya Juga ini keluar Komentarnya juga bisa ya Tuh teman-teman Seperti itu ya Filter warna juga bisa Nih Dipakai Ya Oke teman-teman ya Seperti itu Jadi kalau misalkan teman-teman Ingin coba Mungkin ya nanti Saya akan sertakan di deskripsi Linknya Tapi kalau misalkan yang ragu Sebaiknya jangan lah ya Karena kalau menurut saya sih Lebih baik yang stabil-stabil aja Yang ekor 1.1 Ekor 1.2 Atau 1.3 cuy Gitu ya Kalau yang versi itu Menurut saya sih Recommended Gitu ya Jadi ini Hasil uji tes Atau review Security terbaru Di bulan September ya Oke Tadi versi yang 8.2.1 cuy Ekor 0.1 Masih versi Cina Kita tunggu nanti Mungkin Di akhir September Ataupun Ya di akhir September Mungkin ada yang versi stabilnya Mau itu yang ekor 1.1 Atau ekor 1.2 cuy Kita tunggu aja nanti ya Semoga gak terlalu lama ya Oke Semoga performanya Jauh lebih baik lagi cuy Gitu ya Oke itu aja teman-teman ya Semoga ada informasi Yang bermanfaat Dan sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya